Intro Sejumlah pengendara motor yang tidak memakai helm terjaring operasi Zebra Lodaya oleh Satlantas Polores Cimahi di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin siap. Di hari perdana ini, petugas hanya memberikan sanksi teguran secara humanis kepada para pelanggar. Aduh, motifnya! Saya juga mau! Di hari pertama operasi Zebra Lodaya 2023, sejumlah pengendara motor terjaring operasi oleh petugas Satlantas Polores Cimahi di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin siang. Satu persatu pengendara motor yang tidak memakai helm diberhentikan oleh petugas kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat mengemudi, petugas memberikan sanksi berupa teguran dan himbawan secara humanis di hari perdana operasi Zebra Lodaya 2023. Tidak hanya itu, petugas juga memberikan sejumlah helm kepada penumpang motor yang tidak memakai helm. Pake helm, Bu! Ketinggalan! Gimana nih ada pemberian helm dari polisi? Tadi pas diberhentiin, Bu! Kira-kira di silah, mudah-mudahan ya? Kira-kira di silah! Tapi, mudah-mudahan ya? Selama 14 hari. Adapun tujuan operasi ini adalah pertama, ini kita untuk menekan angka pelanggaran berlintas. Yang kedua, menekan angka kecelakaan. Yang ketiga, menekan angka fatalitas korban kecelakaan. Yang keempat, meningkatkan disiplin kepatuan masyarakat untuk berlintas. Ini sangat baik. Nanti sifatnya ini persuasif ya, humanis, juga himbawan-hambawan kepada masyarakat. Operasi Jabra Lodaya akan menyasar para pengendara yang tidak memakai helm, tidak mempunyai sim, kenal potbrong, dan lawan arus. Operasi ini akan digelar selama dua pekan, guna meningkatkan ketertiban berkendara di jalan raya. Dari tim meliputan Jabar Ekspres melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.